Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang Cara menangani atau cara menanggapi Kembali yang Kenawar atau nawarnya sadis Jadi disini saya akan cerita Tentang ini yang saya alaminya Jadi hal yang lumras yang wajar Namanya kita di dual beli ada tawar menawar Tapi ini ada tips atau trik dari saya Biar pembelinya Tidak kabur atau jadi beli Jadi ini saya ceritain Yang saya alamin di toko yang pertama Sama ya toko yang kedua Kalau di toko yang pertama Banyak sih yang hampir sama sih disini Sama disana pertama banyak menawar Orang yang nawar Ya kalau ini saya bahas yang disini dulu ya Kalau disini kan saya masih baru Ini baru disini baru 3 bulan Jadi kalau ada pembeli Yang nawarnya sadis Saya masih Masih melayani dengan baik Kadang kan ada orang nawar Kan ada itu bukan beli Disana sih disana 8 ribu Disini kok 10 ribu Ada yang ini Kenapa gak beli disana gitu Kalau saya enggak Jadi kalau saya yang toko yang baru ini Saya bilang Mungkin dia stok barangnya Barang yang lama Mampu sekarang kan Dia baru belanja Mungkin barangnya Harganya udah naik Makanya harganya segini Jadi disini juga Setiap barang itu Saya kasih label harga Kalau baru gunakan Kayak gini Jadi Jadi kalau setiap barang itu Saya tempelin harga Kadang saya juga sering lupa Saya tempelin harga Jadi saya tunjukin barangnya Disitu kan udah ada harganya Terus Bu ini harganya mah udah segini Mungkin kalau Misalnya kita masih bisa kurangin Masalah kita kurangin Biar Biarin untungnya Lebih sedikit Tapi dia jadi beli Namanya Toko baru kan Nyari pelanggan Jadi ini saya ngomong Bu Dari sonanya mah harganya Udah ini udah 10 ribu Jadi Saya kurangin Tapi gak banyak 9 ribu Kalau 8 ribu Mungkin belum dapat Iya disana 8 ribu Dia pasti ngomong gitu Iya bu Kalau disini kita Belum dapat Gituin aja Tapi Kembali Kembali Kikitannya juga Kalau cara saya Menanggapi Begitu Terus kan Kalau misalnya Ibu keselana Kan bensinya Udah berapa duit Hitungannya mah sama aja Sibu Kalau barangnya sama Gituin aja Jadi Kalau disini Saya itu Pelayanan Masih Di Utamain banget Soalnya kan Pembeliannya juga Masih Belum banyak Jadi kita masih Nyari pelanggan Terus Jadi Kalau disini Ada yang nawar Selalu Saya ini Apa namanya Selalu Saya jelasin Barangnya Segini Bisa kurang Tapi gak banyak Ini Barangnya udah Dikasih harga Bu Jadi Udah dari Baru belanjanya Barang harga Jualnya segini Ntar kalau saya Kurangin banyak Saya gak dapat untung Malah saya yang rugi Saya gitu Terus Ini makanya Bisa kurang Tapi dikit Ini untung saya aja Saya yang kurangin Kita ngomongnya Baik-baik juga Pembelinya juga Pengertian Jadi Kalau disini Masih Saya usahain Kalau Ada 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 Jadi Begitu tips Dari saya Cara Menangani Pembeli Yang Menawar Sadis Yang orangnya Sabarannya Kan ada Tiap orang kan beda Kalau saya Bikin situasi Kalau saya Ini lagi mood Lagi mood Banget Itu Pembelinya Saya usahain Jadi beli Kalau di toko Yang sana kan Sudah Ada Kepala Kalau saya Sudah Banyak pikiran Capek Kalau ada yang beli Bang Disana 10 ribu Disana 8 ribu Ya Kenapa gak beli Disana Saya Gituin Kadang Ada juga Yang Nawar Motocopy Bang Motocopy Berapa Seribu Saya bilang Lima Kan disini Masih 5 Seribu Yang gak Bolak Balik Mahal Banget Bang Sono Seribu Tujuh Kenapa Gak Disana Bang Kalau Mau Lebih Murah Bilih Mesin Motocopy Sendiri Bilih 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 Ininya Kertasnya Lebih Murah Misalnya 30 Juta Kertas Masih 100 ribu Saya Gituin Motocopy Seribu Dapat Lima Ngomongnya Masih Mahal Saya Gituin Jadi Kalau Saya Kadang Lagi Emosi Saya Lebih Golak Dari Pembeli Kadang Saya Gak Mikirin Dia Jadi Beli Apa Enggak Saya Rugi Atau Enggak Jadi Kadang Ada Pembeli Memang Yang Harus Digituin Kadang Nawarnya Udah Gak Masuk Akal Udah Dibawa Model Jadi Kalau Saya Memang Kalau Dia Nawarnya Udah Sadis Terakhir Ngomong Gini Itu Harga Pas Gini Kalau Mau Ambil Kalau Enggak Mau Yaudah Banyak Yang Nge-print Juga Sama Bang Nge-print Warna Berapa Saya Bilang Rp2.500 Kalau Banyak Ntar Dikurangin Jadi Rp2.000 Mal Bang Bukannya Rp1.000 Bisa Bang Murah Bilih Komputer Sendiri Bilih Beriter Sendiri Saya Bilih Kertas Sendiri Bilih Komputer Kira Gratis Kali Diso Saya Kalau Pembelinya Memang Sudah Ngomongnya Enggak Masuk Akal Saya Lebih Kejam Lagi Ngomong Ke Pembeli Kalau Dia Enggak Mau Balik Terserah Dia Bukan Dia Yang Kita Harap Jadi Kita Juga Kalau Orang Yang Gitu Kita Enggak Perlu Ngharap Orang Yang Gitu Dia Enggak Balik Juga Usaha Kita Tetap Jalan Ada Tapi Ada Sih Banyak Dibilang Banyak Sih Enggak 100 Orang Ada 3 Atau 4 Orang Paling Banyak 5 Orang Sih Gitu Padang Ada Yang Batang Kita Bisa Kerjain Yang Dia Butuhin Aja Dia Udah Bilang Alhamdulillah Terima Kasih Banyak Yang Bilang Bang Murah Bang Misalnya Seribu Bang Otokopi Lima Kita Sepuluh Gitu Berapa Dua Banyak Banget Jadi Ya Mungkin Tergantung Dari Pembelinya Juga Ada Yang Bilang Murah Ada Yang Bilang Mahal Jadi Cara Ini Apa Namanya Cara Minyik Api Kalau Mungkin Masih Bisa Kita Maklumin Harga Nawarnya Kita Turunin Dari Harga Jual Pasaran Untuk Nyari Pelanggan Menurut Saya Gak Masalah Tapi Kalau Udah Nawarnya Sadis Itu Udah Gak Masuk Akal Ya Kalau Saya Mending Gak Usah Jadi Jadi Begitu Sistem Kalau Saya Cara Melayani Penbel Yang Gila Saya Ketemu Orang Kayak Gitu Bukan Sekali Dua Kali Bukan Banyak Jadi Mungkin Terang Lebih Detail Barang Ini Warga Jualnya Udah Segini enggak bisa turun atau bisa diturunin juga nggak banyak tapi kalau kita lagi banyak pikiran orangnya datang nyari kayak gitu ngomongnya lebih tinggi waduh kalau saya mah mending dia pergi daripada beli di sini gitu sih pikiran saya udah pergi aja udah daripada menambahin pikiran bikin cita emosi nawar nggak ngotak ya sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh